Nah kenapa saya mau bicara soal ini tadi tentang Teisei Marukawa lalu cerita tentang Jepang dalam kiprahnya di sepak bola dunia. Jadi saya mau kasih gambaran yang paling sederhana, paling konkret tentang jauhnya jarak antara sepak bola Indonesia dengan sepak bola Jepang. Oke balik lagi di Gocek, Bung Tawel. Kali ini kita akan ngobrol bola, sharing opini saya tentang sepak bola. Saya mulai dengan Timnas, tidak banyak yang bisa saya sharing, saya ulas, saya analisis dari pertandingan Tim Nasional Indonesia melawan Timor Leste untuk FIFA Match Day yang baru saja lewat. Karena bagaimanapun lawan Timor Leste yang mantan provinsi, kalau menang nggak dipujikan, nggak jadi sesuatu yang istimewa, kalau draw apalagi kalah itu yang jadi bisa bumerang, jadi bikin malu. Jadi buat saya pertandingan FIFA Match Day Timnas lawan Timor Leste tidak terlalu menarik untuk diulas secara mendalam, secara teknis ataupun lebih detail. Paling buat saya, FIFA Match Day Indonesia lawan Timor Leste lebih panggung lah, lebih jadi panggung buat calon bintang masa depan, Marcelino Ferdinand. Jadi buat saya sih itu panggung yang mungkin buat anak muda seperti Marcelino Ferdinand adalah yang paling pas untuk meniti karir, meniti masa depan sebagai calon bintang Tim Nasional. Jadi mungkin kapasitasnya baru sekedar itulah yang menarik minat, menarik perhatian saya dalam uji coba kemarin, FIFA Match Day Indonesia lawan Timor Leste. Selebihnya bahkan striker Timnas sendiri pun belum bisa berkontribusi mencetak gol. Masih mampet, masih macet, belum bisa bikin gol. Bahkan untuk lawan sekelas Timor Leste, striker Timnas Indonesia masih belum bisa mencetak gol. Itu catatannya. Catatan yang kedua, saya mau bicara tentang meningkatnya kasus pesepak bola-pesepak bola di Liga 1 yang positif COVID dalam mengarungi kompetisi seri 4, seri 5 ini di Bali. Jadi buat saya sih, situasi ini mengemuka tentang protokol kesehatan menjadi pertanyaan lagi. Sistem bubble to bubble, seberapa disiplinnya, seberapa konsistennya pelaksanaan protokol kesehatan dan sistem bubble to bubble-nya. Ini jadi tanda tanya besar. Itu catatan terakhir tentang isu yang terjadi di sepak bola nasional. Nah yang ketiga, poin ketiga, saya mau bicara, menyoroti tentang seorang Jepang yang main di persebaya. Taisei Marukawa. Buat saya sih sangat menarik penampilan pemain Jepang yang satu ini. Usianya masih muda, 25 tahun, tapi penampilannya luar biasa. Dia seorang pemain yang tentu saja skillful, tapi juga menurut saya dia pemain yang cerdas. Gelandang yang cerdas. Gelandang serang yang cerdas. Jadi bermainnya luar biasa. Padahal ini musim pertamanya. Musim pertamanya berkarir di Liga Indonesia, di Liga 1. Taisei Marukawa. Pengalaman Eropanya di Liga Premier Malta. Artinya bukan di Liga Top Eropa, tetapi main di Liga Premier Malta. Jadi buat saya sih, kalau kita bicara dalam sudut pandang sepak bola Jepang, Taisei Marukawa bukan level paling top di pesepak bola Jepang. Tetapi bayangkan, meski bukan level pemain paling top di Jepang, untuk level Liga 1, Taisei Marukawa ini sangat menonjol. Sangat mengesankan lah. Di Persebaya saat ini menjadi top scorer. Dengan 12 gol, 7 asis. Bayangin, ini kan luar biasa. Adaptasinya cepat. Bagaimana dia bisa menunjukkan skill dan kualitasnya. Pasti sekarang Taisei Marukawa ini membuat jatuh hati para bonek ya. Pasti bonek sangat jatuh hati. Bahkan juga saya pikir publik bola Indonesia juga mulai kesengsem ya sama penampilan pemain Jepang yang satu ini, Taisei Marukawa. Bahkan dia juga terpilih sebagai pemain terbaik Liga 1 bulan Oktober dan Desember 2021. Jadi ini membuktikan kapasitas dan kualitas seorang Taisei Marukawa. Nah bicara Taisei Marukawa, saya juga mau bicara tentang Jepang. Bagaimana pemain seperti Taisei Marukawa yang bukan level paling top di Jepang, buat Indonesia sudah sangat luar biasa mengesankan. Sementara Jepang sendiri orientasinya sudah Eropa. Jadi kalau kita lihat pesepak bola-pesepak bola top Jepang, itu incarannya, targetnya adalah Liga Top Dunia. Atau 5 Liga Top Dunia, 5 Liga Top Eropa. Dan salah satunya adalah Bundesliga. Jadi Bundesliga selalu jadi pintu masuk bagi para pemain Jepang untuk berkarir di Eropa. Dan mereka bukan asal numpang lewat, bukan asal cari jam terbang, asal jadi pemain cadangan, main di babak kedua 20 menit, 25 menit, 35 menit. Enggak, bukan itu. Mereka memberikan dampak yang luar biasa juga. Atau menjadi pemain asing asal Jepang yang diperhitungkan. Bahkan kalau dalam konteks AFJ, Asia, Konfederasi Sepak Bola Asia, Jepang ini kalau bicara di Bundesliga mengirimkan pemain paling banyak. 36 pemain Jepang sudah pernah dan masih berkarir di Bundesliga. Jadi kalau kita catat daftarnya sudah ada 36 nama pemain Jepang yang pernah berkarir di Jepang. Korea Selatan kalah karena jumlahnya Korea Selatan masih di kisaran 19. Jadi kalau kita bicara negara AFJ, negara Asia yang menjumbangkan pemain yang paling banyak berkarir di Bundesliga itu Jepang. Mulai dari sejak Yasuhiko Ekudera, pemain Jepang pertama yang main di Bundesliga tahun 1977 dengan FC Koln. Lalu juga yang fenomenal Shinji Kagawa 2010-an ketika memperkuat Borussia Dortmund di bawah Jurgen Klopp pelatihnya. Sangat fenomenal, sangat fantastis penampilan Shinji Kagawa maupun juga pemain-pemain yang kini jadi legend di sepak bola Jepang. Contoh Wataru Endo, dia jadi captain di Stuttgart. Jadi bayangin, dia bukan sekedar pemain asing, bukan sekedar nyicip-nyicip, bukan sekedar numpang lewat, tapi dia jadi captain buat salah satu klub Bundesliga. Jadi Wataru Endo usianya 27 tahun, dia adalah captain Stuttgart. Dan yang lebih luar biasa tentu Makoto Hasebe. Makoto Hasebe ini sudah 14 tahun berkarir di Bundesliga, sejak 2007. 2007 dia berkarir di Bundesliga. Catatan penampilannya bersama klub Bundesliga itu menjadi catatan yang fenomenal. Jadi saat ini pemain Asia yang paling mencatatkan penampilan terbanyak di Bundesliga adalah Makoto Hasebe. 342 penampilan bagi klub Bundesliga. Bayangkan tuh, Makoto Hasebe yang juga sebelumnya adalah captain tim nasional Jepang. Jadi rekor penampilan Makoto Hasebe ini melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh legenda sepak bola Korea Selatan, Cabum Kun. Cabum Kun itu rekornya 308 kali penampilan di Bundesliga. Jadi rekor Cabum Kun 308 itu dilewati oleh Makoto Hasebe tahun lalu, 2020, Juni tahun lalu. Jadi sudah dilewati. Dan sekarang rekornya masih bertambah penampilannya karena Makoto Hasebe masih bermain untuk klub Bundesliga Entra Frankfurt. Jadi bayangin, Jepang ini nggak cuma numpang lewat. Jepang ini targetnya adalah lima liga top dunia. Dan Bundesliga selalu jadi pintu masuknya. Dan itu mereka tidak hanya sekedar numpang lewat. Tapi Makoto Hasebe sudah jadi legend di Bundesliga. Pemain Jepang jadi legend. Pemain Asia jadi legend. Begitu juga Shinji Kagawa. Begitu juga Wataru Endo. Jadi captain buat klub Stuttgart. Jadi itulah luar biasanya Jepang. Nah kenapa saya mau bicara soal ini tadi tentang Taisei Marukawa lalu cerita tentang Jepang dalam kiprahnya di sepak bola dunia. Jadi saya mau kasih gambaran yang paling sederhana, paling konkret tentang jauhnya jarak antara sepak bola Indonesia dengan sepak bola Jepang. Kalau Taisei Marukawa saja sudah sangat mengesankan bagi Indonesia, bagi Persebaya sudah jadi bintang di Liga 1 di kompetisi profesional top tier Indonesia. Sementara Jepang sendiri mainnya sudah di Liga, di lima Liga top dunia. Makoto Hasebe, Shinji Kagawa, Wataru Endo. Jadi bisa bayangin tuh jarak sepak bola antara Indonesia dan Jepang. Nah itulah ulasan saya kali ini. Gocek Bung Towel, mengulas apa yang terjadi belakangan. Paling tidak ini sebagai sharing informasi dan sebagai gambaran. Sekali lagi, selamat untuk Persebaya punya pemain asing asal Asia sekelas Taisei Marukawa. Pemain yang hebat, pemain yang bisa mengatur permainan playmaker tapi juga sekaligus bisa bikin gol. Yang sekarang ini sementara sudah mencetak 12 gol bagi Persebaya. Sekali lagi saya mau ingatkan, jadi solusi bukan polusi sepak bola. Tetap di Gocek Bung Towel.